Intro Urban Jakarta Property Indo menargetkan laba bersih tahun 2019 mencapai 183 miliar rupiah. Jumlah tersebut naik signifikan sebesar 296 persen jika dibandingkan dengan realisasi laba bersih tahun lalu. Direktur independen Urban Jakarta Property Indo Tri Rahman Batara memproyeksikan pendapatan perseroan dari marketing sales akan menembus 900 miliar rupiah. Nilai tersebut berasal dari hasil penjualan 4 proyek Transit Oriented Development. Urban Jakarta juga mengalokasikan belanja modal senilai 800 miliar yang berasal dari kas internal dan pinjaman dari bank tabungan negara senilai 94 miliar rupiah. Untuk mendapatkan laba segitu kita harus menjual sekitar 900 miliar rupiah. Apa yang sudah terjual itu yang TOD sebelah, yang mana sih Pak? Biasanya semua, kecuali yang masih di Urban Suite ya, karena Urban Suite itu kan masih yang milik kami sendiri, yang 100% milik kami sendiri masih dalam progres persiapan. Kalau yang lain tiga-tiganya sudah jualan mulai tahun lalu, sudah. Dan mungkin yang di mana, yang di Urban Sky malah, progressing-nya malah cukup tinggi di sana. Jadi kita bisa sudah menjual sekitar, mungkin kalau dari itu mungkin sekitar 200 miliar gitu. Yang Urban Sky ini yang di mana, Pak? Kok 200 miliar berarti? Terima kasih.